Oke Indri, tadi kan kita udah bincang-bincang dengan Dr. Patricia Nah, sekarang saya akan memasak sarapan yang sehat Namanya apa, Chef, nih, sarapannya? Breakfast hash Oh, breakfast hash Nah, kalau untuk breakfast hash ini, isinya apa, Chef? Nah, isinya kalau untuk hari ini, saya mau pakai jukini atau timun Jepang Telur Lalu, di sini saya pakai ubi ungu Misal pemisah nggak ada ubi ungu, Chef? Bisa pakai kentang atau ubi biasa Kemudian, cherry tomatoes Nah, baik lagi, untuk breakfast hash ini, sayurannya tetap pilihan pemisah juga, ya? Kalau ini mau diganti ke paprika atau sayur yang lain pun boleh Bawang putih dan bawang bombay Oke Sekarang kita masak Boleh Sekarang kita potongin apa? Potongin ini Oke, segini Saiz dadu, ya? Nah, segini kan juga kadang-kadang ada bermacam-macam ada timun biasa Itu juga bisa, Chef, ya? Bisa Bisa Cuma lebih enak sih pakai timun jukin Apa mungkin karena dia lebih crunchy atau lebih manis, ya? Lebih manis, sih Kalau misalnya timun biasa kan lebih dipakainya di garu-garu atau acar Nah, Andres sering ini enggak masak dengan ubi ungu? Jarang, Chef Biasanya kan kita masaknya pakai yang ubi yang biasa, ya, Chef, ya? Ini ada perbedaannya enggak sih, Chef? Perbedaannya sih enggak ada pangin keadaan antioksidannya Dan Seduruhnya sebenarnya lebih manis, justru Dari yang ubi biasa, ya? Kalau untuk Yang pastikan ubinya ini direbus dahulu, ya, Chef, ya? Ini rebus dahulu, ya? Tapi rebusnya juga jangan terlalu lama Karena nanti kan kita akan goreng lagi Hmm, biar enggak terlalu lembek, ya? Kemudian ceritometusnya Hmm, hmm Nah, untuk keluar ini nanti untuk buat dimananya, Chef? Nah, itu terakhir nanti untuk toppingnya Oh, oke Sekarang mungkin kita panaskan dulu Oke, kita kasih sedikit minyak, ya? Sekarang kita pake, disini kita pake olive oil, ya? Begitu saya akan membantu untuk Stiffine-nya, ya, Chef? Andai sudah lapar, ya? Untuk masak ini juga mungkin enggak perlu waktu yang lama, ya, Chef, ya? Enggak perlu Ini bagiannya yang buru-buru Jadi enggak ada alasan untuk skip breakfast, ya? Iya, benar Karena breakfast kan juga salah satu yang penting, ya, Chef Kayaknya Andri bisa jadi Chef nih, bentar lagi Enggak dong, enggak ada Sudah ada Chef nih Saya kan hanya belajar dari Chef Sekarang masukkan sugininya Kalau sugini enggak perlu direbus dulu, ya, Chef, ya? Enggak perlu Dan kalau yang memang sukanya lebih crunchy Juga jangan terlalu lama juga Karena nanti teksturnya jadi sangat lembek Masukkan sugini enggak boleh kekal Ubi ungu Masukkan sugini enggak boleh kekal Oke, warnanya bagus sekali nih Chef, ada warna ungunya, ada hijau, kuning, kita tambahkan garam, merica. Sebenarnya dibumbuin ini juga sangat penting juga ya Chef ya, karena kan jadi supaya menambahkan rasa ya dari makanan yang ini juga ya. Ini opsional kalau ada yang mau menambahkan haldu sayur. Boleh tadi dimasukin ini ya? Untuk ini ya tomatnya. Nah sekarang lebih borok lagi. Iya, udah ada warna merahnya ya Chef ya. Mas siapa akan memasak telur nih? Oke, kalau ini mas, biar siap aja yang memasak telurnya. Yang udah lebih ahlinya nih mengirsa. Tuh, memang ya. Hmm. Ini bisa nggak Chef? Kalau makan pagi, kita mungkin selain sayuran ini kita tambahkan selingan dengan roti, mungkin roti gandum atau apa. Bisa? Bisa ya. Sudah, Kak, Chef. Sudah? Sudah. Sudah ya. Kita matikan dulu. Ambil tirinya. Langsung dituang aja Chef? Iya. Nah, udah matang nih, Andre. Iya. Wah. Wah. Sangat pemirsa nggak ada di sini nih. Yang wangi ya. Dan dengan seperti yang Andre bilang. Sekarang ini. Terus, dikasih apa lagi Chef? Sekarang, si Pak Ricap. Kasih Pak Ricap. Nah. Jadi deh. Nah, ini pemirsa. Breakfast has. Wah. Pastinya sebelum kita makan, kita lihat dulu rincangan resep berikut ini. dan terus ... Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.